Pemirsa-misa malam Natal di Bethlehem berlangsung di tengah Natal tanpa perayaan. Natal di Bethlehem Sarut akan pesan solidaritas untuk Gaza. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis VOE, Valdia Baraputri dari Bethlehem, Tepi Barat. Valdia, selama sore waktu Indonesia, kalau di Jakarta ini ramai suasana Natalnya. Bagaimana suasana Natal di sana? Ya, suasana Natal di Bethlehem pada siang ini cukup ramai karena meskipun tidak ada perayaan atau kemeriahan Natal di Bethlehem seperti biasanya, misa-misa Natal di gereja-gereja di Bethlehem tetap dilangsungkan. Sehingga pada siang ini warga Kristiani Palestina dan sekitarnya tetap datang untuk menghadiri misa Natal. Bahkan warga Kristiani telah datang untuk menghadiri misa malam Natal yang dilangsungkan di gereja kelahiran Yesus atau Church of Nativity yang lokasinya berada di belakang saya. Saat ini saya melaporkan dari Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem. Manger artinya palung tempat Yesus dilahirkan dan lokasi ini seperti yang tadi saya sampaikan berseberangan dengan gereja kelahiran Yesus atau Nativity Church. Dan biasanya di alun-alun kota Bethlehem ini adalah pusat perayaan Natal. Di sini ada pohon Natal Raksasa, kemudian ada dekorasi Natal dan lampu-lampu perayaan Natal. Namun untuk Natal kali ini lampu-lampu tersebut padam dan tidak ada dekorasi Natal di alun-alun kota Bethlehem. Pohon Natal Raksasa pun yang tadinya lokasinya biasanya di tempat saya berdiri ini kini digantikan oleh sebuah instalasi seni yang menampilkan bayi Yesus yang dibalut dengan kain putih seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya ini. Karya seni ini menurut senimannya merefleksikan apa yang sekarang sedang berlangsung di Gaza. Karya seni ini juga merefleksikan apa yang pernah berlangsung atau pernah dialami oleh keluarga dari Yesus yang menghindari atau melarikan diri dari kekejaman pada masanya untuk menyelamatkan bayi Yesus. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Misa-Misa Natal tetap berlangsung di sini meskipun tidak ada perayaan termasuk saat ini di Gereja Kelahiran atau Church of Nativity. Di Gereja Kelahiran ini ada tiga komunitas Kristiani yakni Armenia, Yunani Ortodoks, serta Latin Katolik sehingga Misa-Misa Natal pada hari Natal ini dilangsungkan pada jadwal yang berbeda-beda. Di sini terdapat tiga pintu masuk bagi komunitas yang berbeda-beda tadi tetapi semuanya memiliki alur atau pintu untuk menuju ke tempat kelahiran Yesus. Anggi. Valdia, bagaimana dengan warga yang mungkin ya ingin jalan-jalan di siang hari, di hari Natal seperti ini? Apakah itu masih diperbolehkan di sana, Valdia? Masih diperbolehkan, Anggi. Meski demikian hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Karena sejak eskalasi konflik Israel-Palestina Oktober lalu banyak checkpoints atau pos-pos penjagaan yang ditutup. Sehingga untuk menuju ke Bethlehem yang biasanya tidak memerlukan waktu berjam-jam dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena pos penjagaan di main road atau di jalur utama di Bethlehem atau menuju ke Bethlehem ini sering dibuka tutup. Sehingga alur lalu lintas pun tidak selancar biasanya. Sehingga tetap bisa menuju ke sini bagi warga Kristiani Palestina maupun warga Kristiani di lokasi-lokasi lainnya. Namun persiapannya tentu saja lebih matang dibandingkan perayaan Natal pada biasanya. Itu tadi untuk mengantisipasi checkpoints atau pos-pos penjagaan yang dibuka maupun ditutup. Anggi. Valdia bicara soal checkpoints juga bagaimana pengamanan di sana Valdia untuk misalnya orang-orang yang masih ingin ibadah Natal. Kemudian yang ingin jalan-jalan atau seperti Anda jurnalis yang sedang bertugas di sana Valdia? Ya pengamanan di Bethlehem pada perayaan Natal memang selalu ada. Namun untuk kali ini pengamanan terlihat lebih dominan. Karena pengunjung, jumlah pengunjung atau jumlah turis atau jumlah warga Kristiani yang datang ke sini untuk beribadah tidak sebanyak biasanya dan tidak bisa dibandingkan dengan perayaan-perayaan Natal di Bethlehem pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada Misa Malam Natal pengamanan nampak lebih ketat di Bethlehem. Karena ada tamu-tamu kenegaraan yang mengikuti Misa Malam Natal di Bethlehem. Termasuk yang sudah diundang adalah Presiden dari Palestina, Mahmud Abbas. Yang tidak datang namun mengirimkan perwakilannya. Sehingga untuk masuk ke area atau lokasi dari Church of Nativity atau gereja kelahiran di mana Misa Malam Natal dilangsungkan itu tidak mudah. Harus memiliki izin untuk masuk sebelum diperbolehkan masuk ke area tersebut. Bahkan sebelum masuk ke gereja oleh pihak keamanan dari Palestina. Anggi. Baik, jurnalis VOE Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Bethlehem Tepi Barat. Terima kasih. Pemirsa kota Bethlehem Tepi Barat, Palestina ini membatalkan perayaan Natal 2023 sebagai bentuk solidaritas atas agresi brutal Israel ke jalur Gaza. Jalanan kota Bethlehem yang biasanya ramai saat Natal kini sepi tidak seperti biasanya. Turut merasakan kepedihan yang dirasakan warga Gaza akibat agresi brutal Israel, warga kota Bethlehem Tepi Barat, Palestina membatalkan perayaan Natal 2023. Warga Bethlehem tak ingin menunjukkan kegembiraan di tengah kepedihan yang dirasakan warga Gaza. Kota Bethlehem biasanya ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara saat hari Natal tiba. Namun kini, Natal di Bethlehem tanpa ada gemal lonceng gereja hingga pernak-pernik pohon Natal yang biasanya menghiasi jalanan kota. Dekorasi Natal yang biasa menghiasi lingkungan sekitar ditiadakan. Rade dan perayaan keagamaan yang biasanya digelar di pusat kota Bethlehem juga dibatalkan. Warga dan pengunjung yang berkumpul di pusat kota Bethlehem memancetkan doa untuk warga Gaza, juga mereka yang terkena dampak perang. Perlindungan kegiatan 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 kegiatan. We want peace, just peace, dignified peace for all, especially for the Palestinians. For too long they are waiting to have their homeland, freedom, and so we are here, first of all, to pray for them, to pray for peace, and to ask ceasefire permanent. Hari ini adalah hari yang baik dari quebrangnya kejahatan dan kejahatan untuk menghidupkan kejahatan kejahatan yang berharga dan kejahatan. Karena ini adalah tira-tira yang berharga dan kejahatan yang menyebabkan. Tapi hari ini kami sedang berharga dan berjalan untuk mengakti kejahatan dan kejahatan kejahatan kami. dan menarik dari bawah ini kami menanggap untuk membuat kesutupatan mereka kami menanggap dengan menghargap dan menanggap yang berlaku di semua orang yang berlaku di sekolah kita di semua orang yang berlaku di belakang saya menanggap dalam pagi dan menunggu hari ini saya bernasih dan merasa kemampuan karena negara saya menanggap untuk menanggap kemampuan orang yang kemampuan dan saya tidak boleh melakukannya tapi saya boleh menjadi di sini Sebagian warga kota Bethlehem memiliki ikatan yang kuat dengan warga Palestina di Gaza. Perayaan Natal tahun ini berlangsung di tengah agresi brutal Israel yang masih berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Agresi brutal Israel ini telah menewaskan lebih dari 20.200 warga Gaza. Tim Liputan, Metro TV Baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.